Halo guys kembali lagi dari tetech drawing kita akan belajar CTF5 untuk latihan bagian bermula teknik mesin disini saya sekarang akan membahas cara membuat animasi di CTF5 untuk animasi gear ya guys ya gear lurus untuk sederhana dan disini saya sudah ada gambar gearnya tinggal kita ngambil aja nanti kalau yang bagian yang belum punya nanti saya kasih linknya di bawah ya biar usah bikin dulu apa yang mau udah ada bikin dulu nggak apa-apa nah tinggal kita setar aja pilih bagian kedua beli yang bagian bukan pendisi ya kalau pengen di sini tuh buat menggambar kalau emang ini nah ini buat menyatuin objek yang sudah menjadi gambar ya tapi nah kita langsung aja kita pilih yang namanya tombol ini nggak ada ininya lagi ada tulisannya Coba kita lari ini ya biar kelihatan ini tombol ini ya guys ya tombol kayak panah gini nggak ada tulisan ini disini biasanya muncul di sini oke tinggal klik aja terus kalau udah udah diklik kayak gini ini akan muncul ya guys ya eh itunya file-nya taruh file-nya dimana disini saya taruhnya di sini nah tinggal kita ngambil aja paling yang akan digunakan nah kita akan menggunakan dua ya siap nah tinggal kita kasih aja nama contoh A sama satu lagi kasih B nah oke aja nah tinggal ini nah ini kan ada kirinya sama ini ini buat apaan ini itu mah dari istilahnya kayak garis bantulah kalau dua demis itu ya buat membantu doang buat gerakin atau buat jaraknya jaraknya ya guys ya tinggal kita pilih dulu posisi jernya caranya gimana tinggal kita gunakan yang nama disini Nio Nopi ya guys ya ini apa yang lagi saya nih namanya ada yang muncul tinggal kita kasih yang pilih nama ye ye panah sebelah sini tidak kita klik terus kita geser atau besok sini oke tinggal kita oke tinggal ngambil lagi girnya satu lagi nama kita klik posisinya kita klik terus dikeproduksi satunya nah muncul lagi tinggal kita ambil girnya lagi ya kita oke aja kita kita coba besarin nah kalau udah dibesari sama tinggal kita geser ininya geser terus menggunakan yang ye panah ye nya geset kita sebelah sini aja ya tinggal kita satu-satu in guys nah caranya gimana untuk nyatuinnya kita gunakan font-fontos disini nah nungguin terus kita klik aja posisinya disini kan ada diameternya yang didalam tuh ada panah-panahnya guys ya tinggal klik aja yang panas sininya baru ke panas sininya nih panah yang objek interest bantunya tinggal klik ini kan udah selesai ini tinggal kita okein gunakan ini apa sih namanya ini desa produk ini muncul namanya ya gambar sepertinya geser oke aja nah udah pindah posisinya tinggal sama satu lagi juga seperti itu tuh udah muncul klik 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 lagi disini nah muncul biasanya disini kalau baru diinstal ulang itu biasanya di bawah disini yang gak dibawa di pinggir ya guys ya tinggal kita pindahin ke atas cara gimana nah kita gunakan lagi satu lagi ini kan tadi yang gunakan ini tinggal buatannya geser terus disini ini ada namanya oke tinggal kita klik aja baru klik ke objek kirinya baru ke pas posisi yang paling ujung ininya sapnya disebutnya nah disini kita kasih ukuran nol aja ya guys ya biar pas nah tinggal kita oke lagi klik sini nah udah naik ke atas sama seperti ini kita ulangin kita kasih nol lagi kita oke aja baru ke sini nah udah selesai kita lihat apakah akhirnya udah udah pas kalau belum pas tinggal kita besarin dulu biar kelihatan belum pas ya guys ya tinggal kita ngambil lagi disini mobilnya tinggal ngambil yang paling pojok ke bawah ya guys ya yang ini terus pindahin ke klik disini nah nih nah tinggal kita geser nah seperti ini kalau udah pas udah sesuai jangan ke adu ya guys ya tinggal kita gunakan robit udah udah pas kalau udah pas tinggal kita oke aja nah baru tinggal kita animasiin caranya gimana eh nah caranya kita pilih lagi setar pilih lagi digital merekut kokop pilih yang bagian ketiga DMU game tips sini kita klik nah baru tinggal tampilnya beda lagi nah caranya gimana nah tinggal kita ambil dulu eh G2 disini ya kayak sih yang ini gambarnya namanya apa sih ini juga nggak nggak muncul namanya desa muncul nih nggak muncul coba klik dulu ini fungsinya buat eh apa ya sebutnya buat eh kedaftarin objek-objek sini yang bisa biar kebacalah objeknya semuanya tinggal kita pilih aja eh iu komen di sini ya oke aja nah baru atau penutup ketemu buat menyimpan datanya di sini ya data yang sudah di blog tinggal atau dulu baru kita oke nah ini sini udah muncul nah disini udah muncul ya udah muncul nah terus apalagi kalau udah seperti ini kan mau digerakinnya cuma get doang enggak gunakan yang paling ini nih yang sapi anak tinggal kita matiin rusaknya biar tidak ngikut gerak nantinya biar biar tidak ada kesalahan ya biar bisa lah terlibatnya tinggal kita gunakan yang namanya di sini kayak eh ini namanya saya enggak muncul ini disebutnya ini kayak apalah betul-betulnya atau Newport Red ya tinggal kita pilih objek yang kita akan mau dimatiin sampai kita mati klik nah atau udah dimatiin ini kalau udah dimatiin baru tinggal kita datang ke join ini disini tambahin nah disini kita klik dua kali kita muncul nah disini kita centangin di sini ada radiusnya radius pemutarannya ada siap minusnya sama putar arah lah ibaratnya bisa putar pulak-balik putarannya akhirnya tinggal kita oke aja baru satu lagi sudah sama kita klik aja centang aja udah sama semua nah disini udah ada informasi eh semuanya atau bisa membuat animasi langsung tapi kalau tidak ada beritauan ini biasanya tidak akan bisa ya guys ya harus mestiin harus ada beritauan seperti ini baru bisa di animasiin kalau tidak ada pasti ada kesalahan dari eh buat cara-caranya ya guys ya gitu aja tinggal kita oke nah kalau udah oke seperti ini tinggal kita ngambil dari sini hujok paling giri ini gira animasi nah tinggal kita klik aja disini terus baru oke nah disini udah muncul tampilannya seperti ini coba kita seri Nah kita lihat putaran yang kemana nah putaran kesini kesini putarannya kemana nah benar ya kesempatannya kesini nah kalau udah seperti ini kita udah di plus ini kan mainnya ini kan membutuhannya satu satu arah kesini ininya kesini ini yang ikut kesini ya guys ya nah tinggal kita ininya centang baru ini instan kalau udah di instan tinggal kita ininya ubah durasi kecepatannya kita gunakan 0,1 biar lebih pelan ini gunakan klik dua kali ini buat pemutarannya lah ya baru tinggal klik oke oke kita coba kita pulang lagi nah diklik satu ininya cuma satu kali doang ya guys ya nah cara kita hilangin dulu ininya objek apa objek ini hilangin dulu terus kita dua kali biar kita ulangi lagi kita dua kali biar tidak berhenti-berhenti biar muter balik dua arah ya guys ya moternya seperti ini nah itu aja cara latihan buat animasi ketiga mau mau kalau ada kesalahan dari video ini semoga membuat videonya saya juga masih belajar masih banyak-banyak harus belajar juga kalau ada kesalahan selamat menikmati